Jadi ini ada squishy apa ya, hamster ya namanya Enak banget ini buat di squish Terus kayak dia saiznya, oh enak lah Ini apa sih Miffy namanya Oh iya namanya cerita deh, tadi ada lebah Terus Ical alay banget, ya ampun Sejak ada lebah Apa, Ical peluk-peluk sisinya tuh waktu ada lebah Nyey Hai semuanya Ngomongin soal squishy yang sering kita mainin Ternyata squishy terbuat dari bus yang ajaib loh Namanya Memory foam Benda ini ditemuin sama ilmuwan NASA Tapi buat apa ya NASA menggunain memory foam Apa jangan-jangan Mereka suka nge-spam di luar angkasa Jadi awalnya bermula di tahun 1970-an Dimana pesawat luar angkasa bisa dimbulin guncangan yang besar Pas mau terbang atau mendarat Saat itulah NASA mau meningkatin Keamanan supaya pilot atau penumpang Aman dari kecelakaan Caranya itu dengan ngebuat Jok kursi yang nyaman Terus ilmuwan NASA Mengembangkan penemuan yang diberi Nama memory foam Yaitu busa yang terbuat dari bahan Polyurethane Polyurethane Makasih Google Translate Dan di dalamnya ada kantong udara kecil-kecil Bahan inilah yang ngebuat gerakan pegas dari memory foam Jadi lambat Atau yang kita kenal sebagai slow rise Tapi memory foam ini punya nama panggilannya sendiri Yaitu Slow Spring Back Foam Karena geraknya yang lambat itu tadi Sama kayak kita mainin squishy Karena penemuan NASA tadi Memory foam mulai digunain buat berbagai keperluan sehari-hari Sebuah perusahaan ngebuat memory foam Sebagai bahan pembuatan kasur dan banta Faktanya memory foam juga bisa dibuat untuk kasur yang ada di rumah sakit Dan bisa bikin pasien merasa nyaman Karena kasurnya terbuat dari bahan yang empuk Kayak memory foam Sampai akhirnya bahan tadi digunain juga sebagai bahan dasar Mainan yang selama ini kita pencet-pencet Oke Sekarang kita jadi tau kalau squishy yang kita mainin itu adalah benda spesial Yang terbuat dari bahan yang juga dipakai di luar angkasa Kita juga jadi tau kalau sesuatu penemuan itu bisa bermanfaat Buat berbagai macam keperluan di masa depan Oke deh Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya